Halo teman pintar, selamat datang pada video channel youtube kita pintar pada bidang studi kimia Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal materi ikatan kimia Lebih tepatnya adalah soal mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen Pada soal yang pertama ini, diketahui unsur X dengan konfigurasi 2882 akan berikatan dengan unsur Y dengan konfigurasi 28187 Rumus kimia dan jenis ikatan yang terjadi adalah Nah kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu, masing-masing atom ini kira-kira melepas atau menerima elektron Oke, kita dari yang X dulu Yang X itu kan 2882 Nah terakhirnya 2, maka dia lebih mudah untuk melepas 2 elektron Berikutnya yang Y Yang Y itu 28187 Nah terakhirnya 7, maka dia lebih mudah untuk menerima 1 elektron Nah pada ikatan ion, itu kan pada dasarnya yang satunya itu melepas, satunya menerima Kemudian tinggal ditukar saja Karena di sini ada X gitu ya Kemudian X-nya itu di sini melepaskan 2 elektron Kemudian ada Y, dia menerima 1 elektron Maka nanti tinggal ditukar saja X-nya itu nanti jadi ada 1 Kemudian Y-nya nanti jadi ada 2 Maka nanti reaksinya bisa kita ketahui Dia akan menjadi X-Y2 Atau kalau mau kita tuliskan reaksinya X itu kan melepas 2 elektron Merepas itu kan berarti dia plus 2 Direaksinya kan dengan Y Y menerima 1 elektron Berarti Y- Berarti nanti reaksinya jadinya tinggal ditukar saja X-Y2 Karena yang ada di sini turun ke sebelah sini Yang sini turun ke sebelah sini Seperti itu ditukar Nah, perlu teman-teman ketahui catatannya adalah Ketika elektron valensinya itu 1, 2, 3 Dia itu punya kecenderungan melepas elektron Sedangkan ketika dia elektron valensinya 4, 5, 6, 7 Maka dia akan cenderung menerima elektron Seperti itu Nah, karena di sini tadi X-Y2 Kemudian dia satunya melepas, satunya menerima Berarti dia masuknya ke ikatan ion Berarti yang X-Y2 ikatan ion jawabannya yang B Pada soal ini diketahui beberapa unsur Dengan nomor atom sebagai berikut Ada X9, Y11, Z16, A19, dan B20 Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah Nah, di sini adalah yang ditanyakan ikatan ion Apa itu ikatan ion? Yang namanya ikatan ion itu senyawanya itu terbentuk dari yang namanya kation Dan satunya lagi adalah anion Nah, kalau kation dia itu artinya adalah ion positif Sedangkan yang namanya ion itu adalah ion negatif Nah, kalau ion positif berarti dia nanti melepas elektron Sedangkan yang namanya ion negatif dia nanti menerima elektron Nah, berikutnya baru kita nanti mencari konfigurasi Atau kita membuat konfigurasi dari masing-masing atomnya Supaya kita bisa tahu mana yang melepas elektron Mana yang menerima elektron Oke, kita buat konfigurasinya Pertama ada X9 berarti Untuk X9 kulit pertamanya adalah 2 Nah, kulit keduanya itu kan maksimal 8 Nah, karena tadi kita ambil 2 Berarti 9 dikurangi 2 adalah 7 Oh, maksimalnya kan 8 Supaya stabil juga ada 8 Berarti di sini nanti dia menerima 1 elektron Nah, karena dia menerima 1 elektron Berarti X nanti dia membentuknya adalah anion gitu ya Nah, berikutnya disitu ada Y11 Nah, kalau Y11 berarti nanti kita tuliskan dulu kulit pertamanya 2 11 dikurangi 2 berapa? 9 Nah, 11 dikurangi 2 adalah 9 Kulit kedua itu maksimalnya 8 Berarti kalau kita tuliskan 9 itu tidak boleh Berarti kita tuliskan dulu 8 2 tambah 8, 10 Berarti kurang 1 elektron Nah, karena disini elektron valensinya itu adalah 1 Dia akan lebih mudah untuk dibuang atau dilepaskan Dia melepas 1 elektron Nah, karena dia melepas 1 elektron Berarti nanti yang Y membentuknya adalah ion positif atau kation gitu ya Nah, berikutnya ada Z Z16 Nah, Z16 itu berarti sama kulit pertamanya 2 Ya, kulit keduanya maksimal adalah 8 2 tambah 8, 10 Mintanya 16 Berarti 16 dikurangi 10 adalah Nah, karena disini 6 gitu ya Karena disini 6, supaya 8 berarti kan butuh 2 elektron Makanya nanti untuk yang Z dia menerima 2 elektron Nah, karena disini dia menerima 2 elektron Berarti untuk yang Z nanti Z dia membentuknya anion 2 min Gitu ya, berarti Z 2 min Nah, berikutnya disitu ada A A19 A19 Nah, A19 berarti untuk konfigurasinya bisa kita tuliskan kulit pertamanya sama-sama 2 ya Kulit keduanya berarti 8 Nah, 2 tambah 8, 10 19 dikurangi 10 itu kan 9 Nah, kasusnya sama kayak yang tadi yang Y ya Kalau 9 kan nggak boleh kita tuliskan 9 Berarti nanti 8 lagi Baru 1 Nah, kalau 1 dia lebih mudah untuk melepas Berarti nanti dia melepas 1 elektron Karena dia melepas 1 elektron Berarti nanti untuk yang A dia membentuknya A Karena dia melepasnya 1 elektron Nah, berikutnya ada yang B Yang B itu adalah 20 Berarti nanti 2, 8 Nah, 20 dikurangi 10 2 tambah 8 kan 10 kan Berarti tuliskan lagi 8 ya Yang berarti 2 tambah 8 tambah 8 Itu kan berarti 18 Karena mintanya 20 Berarti nanti kulit terakhirnya Atau elektron valensinya adalah 2 Nah, kalau 2 dia akan lebih mudah untuk dilepaskan Berarti nanti dia melepas 2 elektron Nah, kalau melepas 2 elektron berarti bagaimana? Kalau melepas 2 elektron berarti B12 Seperti itu Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih Ya, untuk pasangan unsur yang membentuk ikatan ion Intinya harus ada positif dan negatif Nah, kita dari yang A dulu Kalau yang A Kalau pilihan yang A A dan X A nya itu Muatannya adalah plus Di plus atau direaksikan dengan X X itu min Oh, berarti bisa nih Ya, kalau kayak gini kan berarti Nanti tinggal ditutupkan saja Berarti membentuknya adalah A X gitu ya Nah, pilihan yang B Pilihan yang B A dan Y Berarti A kan tadi plus ya Plus Y nya apa? Y nya itu adalah Y Plus Nah, plus sama plus Berarti dia nggak boleh Berarti untuk yang B jawabannya salah Lanjut Kalau yang C Yang C itu A Itu plus Plus B B itu 2 plus Nah, sama-sama plus Ini juga nggak boleh Karena sama-sama ion positif Berarti nggak boleh Sedangkan yang D Ada X X itu min Plus dengan Z Z itu 2 min Nah, sama-sama min Berarti kan nggak boleh juga Berarti X dan Z juga salah Sedangkan yang terakhir nih Yang E Yang E berarti B B nya itu 2 plus Plus Dengan Y Y nya itu plus Nah, plus sama plus Juga nggak boleh Berarti jawabannya Berarti jelas nih Yang tidak ada jawaban yang benar lagi Selain yang A itu tadi Pada soal ini Diketahui unsur-unsur A8 B12 C13 D16 Dan E17 Pasangan berikut Yang mempunyai Ikatan kovalen Adalah Nah, disini yang ditanyakan adalah Ikatan kovalen Sebelum kita Nah, disini yang ditanyakan adalah Ikatan kovalen Pada soal ini Diketahui unsur-unsur A8 B12 C13 D16 Dan E17 Pasangan berikut Yang mempunyai ikatan kovalen Adalah Nah, yang pertama Kita perlu yang namanya Membuat konfigurasi elektron Terlebih dahulu Nah, disini Berarti kita buat konfigurasinya Dari yang A Itu 8 Berarti nanti 2 8 kurangi 2 Kan berarti 6 Ya, kalau 6 Berarti dia akan Menerima 2 elektron Kemudian B B disitu ada 12 Berarti nanti 2 8 2 Nah, karena 2 Terakhirnya Berarti dia nanti melepas 2 elektron Nah, berikutnya Ada C nih C 13 Sama dengan Berarti 2 8 3 Nah, kalau 3 Berarti dia lebih mudah Untuk dilepaskan Melepas 3 E Elektron Kemudian ada D D-nya 16 Berarti 2 8 6 Nah, kalau 6 Dia lebih mudah menerima Berarti Menerima 2 elektron Kemudian ada E17 Nah, kalau E17 Berarti nanti 2 8 7 Kalau 7 Lebih mudah untuk Menerima 1 elektron Nah, pengertian dari Ikatan kovalen sendiri Itu apa sih Yang namanya ikatan kovalen Ya Elektronnya itu sharing Sharing Elektron Atau Pemakaian elektron Bersama Atau Pemakaian Elektron Bersama Gitu ya Pemakaian elektron Bersama Nah, berarti Kalau pemakaian elektron Bersama Itu gak bisa Yang namanya Atom satunya Menerima Atom satunya Melepas Itu gak boleh Kalau satunya Melepas Satunya Menerima Itu masuknya Ke ikatan ion Bukan ikatan kovalen Berarti Dua-duanya Harus sama-sama Butuh elektron Oke, kita coba dulu Dari yang A Terlebih dahulu Oke, kita coba dari yang A Yang A disitu ada A dan D A punya elektron valensi 6 Dan D punya elektron valensi 6 Juga Nah, karena ikatan kovalen Ya, berarti kan kita harus bikin Struktur lewisnya nih Ya, ada A dan D Yang A disitu Ya, butuh Yang namanya Dua elektron Berarti D harus Kasih dua elektron nih Ke A Gitu ya Sedangkan yang D Ya, juga sama-sama Butuh dua elektron Gitu ya Berarti Kalau misalkan Si D Ngasih ke A2 Berarti A kan juga Ngasih ke si D2 Kan, berarti kayak gini Nah, setelah itu Baru kita lengkapi nih Ya, A itu 6 Udah dipakai 2 Berarti Sisa M4 Yang D udah dipakai 2 Berarti sisa M4 Wah, berarti Untuk A dan D Ini bisa membentuk Ikatan kovalen Berarti A Rangkap 2 dengan D Dia membentuknya Rangkap 2 Berarti A dan D Betul nih Dia maksudnya Ketan kovalen Nah, sekarang kita akan coba Untuk jawaban yang B Kita coba jawaban yang B Jawaban yang B Itu ada B itu melepas 2 elektron B itu Elektron valensinya 2 Ya, sedangkan untuk Yang C Itu dia Elektron valensinya 3 B melepas 2 elektron Sedangkan C Melepas 3 elektron Nah, berarti Kalau mau kita buat konfigurasinya kan B Itu di sini ada 2 C itu ada 3 Kalau mau bikin kan kayak gini Berarti Nah, kalau kayak gini Itu gak boleh Kenapa gak boleh? Karena di sini Ada 1 elektron Yang tidak berpasangan Dia tidak Berpasangan Itu tidak boleh Jadi untuk yang B dan C Itu tidak bisa Nah, berikutnya ada B dan D Berikutnya yang B dan D Yang C ada B dan D B itu kan tadi melepas ya B ini tadi melepas ya B nya B nya Melepas 2 elektron Kemudian D nya Itu menerima Menerima 2 elektron Nah, satunya melepas Satunya menerima Dia ikatan I I I I I I Berarti untuk yang C itu sah Oke, lanjut untuk yang D Sedangkan untuk yang D Disitu ada C dan D C nya disitu Melepas 3 elektron Kemudian Untuk D nya Dia Menerima 2 elektron Satunya melepas Satunya menerima D ya Berarti masuknya Ikatan I I I Oke, terakhir yang E Ya, berarti yang D salah juga Terakhir yang E berarti ada C C dia Melepas 3 elektron D ya Sedangkan yang E Menerima 1 elektron Nah, yang E Dia juga masuknya ke Ikatan I I Karena satunya melepas Satunya menerima Berarti yang E juga sah Nah, maka jawabannya adalah yang A Pada soal ini Senyawa berikut Mempunyai ikatan kovalen tunggal Kecuali Nah, kita mencari Yang bukan ikatan kovalen tunggal Berarti Bisa aja dia masuknya ikatan kovalen angap 2 Atau yang angap 3 Nah, untuk membuat Ikatannya Berarti kan kita perlu membuat struktur lewis Nah, ketika kita bikin struktur lewis Berarti kita harus tahu dulu Yang namanya elektron valensi Nah, H itu Itu kan 1 ya Jadi elektron valensinya 1 Kemudian ada oksigen Oksigen itu kan dia 8 Berarti nanti 2 E 6 Nah, mungkin Di sini saya akan membuat Masing-masing atom Konfigurasinya dulu Baru nanti kita bikin Struktur lewisnya Nah, di sini ada H O Kita ya atomnya Kemudian ada Cl Cl itu 17 Berarti nanti 2 8 7 Kemudian ada Nitrogen N N itu 7 Berarti 2 5 Berikutnya Ada atom C Juga C itu berarti 6 Berarti 2 4 Oke, baru setelah itu Akan kita buat Struktur lewisnya terlebih dahulu Dari yang A Yang A Di situ ada H2O H dan O Kita tentukan dulu Atom pusatnya Atom pusat itu adalah Yang atomnya jumlahnya Sedikit Paling sedikit Berarti kan O ya Nah, karena O-nya di tengah Berarti H ada di Samping kanan-kirinya Nah, O itu Ya, bisa kita lihat Di situ Elektron valensinya Adalah 6 H itu 1 H berarti harus memenuhi Kaedah duplat Yang mana berarti Oksigen harus ngasih 1 elektron ke H Nah, berarti O ngasih 1 elektron ke H Berarti gini Berarti H juga harus Ngasih 1 elektron ke O Begitu pulangin Sisi sebelah kanan Berarti O ngasih 1 H juga ngasih 1 Nah, oksigennya Udah kepake 2 elektron Tadi ada 6 Berarti sisa 4 Yaudah Tinggal ditaruh aja Nah, berarti Untuk H2O Dia memiliki Ikatan kovalen Tunggal Karena Tanya akan seperti ini Berarti untuk jawabannya A Belah Salah Sedangkan untuk yang HCL Oke, kita masuk ke yang B HCL H itu Tadi butuh 1 Berarti HCL harus ngasih 1 nih Ke H Berarti H juga harus ngasih 1 ke CL Nah, CL tadi kan Udah dipake 1 Berarti sisa 6 1 2 3 4 5 6 Nah, HCL bagaimana? HCL berarti Ikatan kovalen Tunggal juga Seperti ini Berarti untuk yang B Juga salah Nah, sekarang kita masuk ke yang NH3 Nah, yang C ada NH3 Berarti atom pusatnya itu adalah yang N Karena yang jumlahnya 1 Atomnya adalah yang N Berarti N kemudian H di sekelilingnya Nah, H itu butuh 1 kan Berarti N harus memberikan ke H Masing-masing 1 Ini ya Berarti H juga ngasih 1 ke N 1, 2, 3 Gini kan Nah, N tadi itu kan dia Elektron valensinya adalah 5 Nah, karena dia elektron valensinya 5 Berarti tadi dipake 3 Berarti sisa 2 2 Kayak gini Itu ya Berarti ikatannya adalah N H H H Berarti dia masuknya ke kovalen tunggal Ikatan kovalen tunggal Berarti NH3 juga salah Oke, masuk ke yang D Yang D adalah CH4 Atom pusatnya siapa? Berarti atom pusatnya adalah C Karena jumlahnya 1 ya Berarti H H H H Kayak gini ya C itu elektron valensinya ada 4 Nah, di sini H itu kan butuh 1 elektron kan Berarti C harus ngasih ke H Masing-masing 1 Berarti C ngasih ke H 1 Atas 1 Kanan 1 Yang dibawah juga 1 Nah, H berarti harus ngasih ke C juga Masing-masing 1 Kayak gini Nah, berarti untuk yang CH4 Dia juga membentuknya Ikatan kovalen tunggal Nah, sekarang yang E Nah, yang DCO2 Di sini berarti atom pusatnya adalah C Berarti oksigennya ada di kanan kirinya Gitu ya Nah, C sendiri Itu punya elektron valensi 4 Sedangkan oksigen punya elektron valensi 6 Nah, oksigen itu supaya stabil Berarti kan dia butuh 2 elektron gitu ya Berarti kan oksigen butuh 2 elektron dari C Berarti C harus ngasih 2 ke oksigen Nah, yang di kiri harus ngasih 2 Berarti kan yang kanan juga harus ngasih 2 Nah, karena C ngasih ke oksigen 2 Berarti oksigen juga harus ngasih ke C itu 2 Berarti nanti kayak gini Gitu ya Yang di kanan juga sama Nah, oksigen itu elektron valensinya 6 Udah dipakai 2 Berarti masih ada 4 Tinggal kita lengkapi Yang kanan juga sama Nah, yang C Elektron valensinya kan Pas ya, 4 Berarti C udah dipakai semua Nah, kalau yang CO2 Berarti nanti ikatannya adalah Langkap dulu Gue ngerti Jawabannya adalah yang E Nah, bagaimana teman pintar? Semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman pintar semua ya Jangan lupa like, komen Serta subscribe channel kita pintar Dan jangan lupa juga share video kali ini Ke teman pintar lainnya Semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman pintar semuanya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya